nyangkut nih besi apa studbarnya diantara sambungan engsel ramdor itu jadi nggak bisa maju mau dimundurin dulu ini sama ditambah ganjilnya dan ini ada unit yang cukup ganteng dan nyentrik ini ya bodi yang cukup mulus bodi garapan Rahayu Santosa Skyliner selamat datang di channel FS Crescent comment subscribe and like selamat menonton Prodi 368 Palembang Bogor double decker jet bus 2 punya Lorena ditemani Ramayana Ventura dan kapalnya SMS Sagita Asiluli yang lagi olah gerak sandar di jam setengah 6 sore hari ini tanggal 8 eh tanggal 9 ding 9 Januari 2024 dan eksekutif sebuku bongkar bongkar ya eksekutif tanggal 9 ya ingetnya tanggal 8 tanggal 8 hari Senin itu di depan ada Bang Angga ini pengurus MPM yang yang tahu-tahu nongol aja ya bis yang pertama keluar ada NPM atau naikilah perusahaan Minang jadi setelah beberapa PP kita dapatnya yang SR2 terus akhirnya kita dapat juga yang jet bus 2 ya 368 Hai di lapangan parkir domaga eksekutif masih sepi ya isinya cuma empat bis ada tiga Rosalia Indah dan satu Ade Jaya Sidomukti pariwisata dah bongkar NPMnya ini siapa ini ya Coga eh Coga podo ya lalih ding lulu-lulu olah kalik olah kalik tuh tuh rasakan olah kalik bersama balon suspensi 1626 NPM Padang Bukit Tinggi Paya Kumpul Pariwisata dan sekitarnya Coga Hai pirkan 1-70 pindah posisi ya biar dapat bongkaran dari SMS juga siapa tahu ada bis yang lewat si bongkar-bongkar logistik dulu dari sebuku dosen bayi aja tuh bis calon muatannya SMS tuh atau calon muatannya Sagita ada Lorena dan kawan-kawan dari NPM lagi virkansa berapa ini 69 apa 68 68 Mr. Marca tapi bukan Mbah Marca yang bawah lalu dari M alias Mutia nickname-nya Kwe Noca terus disusul NPM lagi dan ada ANS sepertinya itu ya ANS yang warna biru-biru Kwe Noca 7172 melakunya Timi Timi Mawon ya NPM dan ANS NPMnya Sapak ya oh virkansa 69 jalan bareng ternyata dia sama 68 apa ini New Style body turismo pintu 20 siapa sih kayaknya NPM ya NPM lagi cukup banyak kayaknya NPM ini di sebuku balerang buntah balerang buntah virkansa 35 padang bukit tinggi baik Bumbu Baryaman dan sekitarnya dan ada pengurus ularana mora-mora liwat ANS kayaknya Mbah Sapa oh udah mulai bongkar ya Sagita anasi kecil virus transport body medium basicnya body ini Sapa kwe ANS O ANS Junior di lanjut ada ular si basur ya masih berlanjut ya bongkaran nih ada MPM bintang sinetron nah cis cisan wah mulus ini bintang sinetron habis perawatan ya ANS lagi from 7124 ya inilah situasi kalau bongkaran bareng ya biasanya kita ngeliat dari jauh ini kita ngeliat dari titik ketemunya ya di tikungan dermaga 1 ya yang dari sana atau di depan saya itu dari dermaga 1 kapal yang sebelah kiri saya ini dari kapal eksekutif sebuku ada trelep-trelep bis kayak buf bis apa ternyata sinar dempo ya 047 B Manc tujuan pagar alam dan sekitarnya Ayo Pak Yunus dibalik kemudi ya Pis terakhir dari sebuku ada NPM Hasti Firkan 171 jam 6 kurang 13 menit bongkaran sebuku selesai ya dek atas maupun bawah sementara itu dari dermaga 1 sisa kita belum beres nah itu masih ada unit bis yang keluar apakah ya Rona Indah Rona Indah tujuan Kota Agung Lahat dari Kaliris Kampung Rambutan Bekasi bodi jet bus 3 HDD ini eksekutif udah muat ya di maju-majuin dari parkiran reguler eh parkiran dermaga 1 ini reguler nih nyempil nih 1 inilah gambarannya kalau bongkar dan muat barang biasanya kita ngeliat dari jauh ini kita di dalam antrian lah anggap saja ya begitu ya wes yang ini bongkar belum kelar yang sana udah maju hore hore Rona Indah 7223 E pelatih kok ada Lorena ya yang udah dibawah jembatan penyeberangan ramayanannya 7124 si Doni ya tujuan Jogja dari Palembang cukup boys trelep-trelep ya ke burung rampung bongkarannya Sagita ke masih bongkar jet bus 2 double decker Lorena Prodi 368 ini naik kapal Sagita kapal Sagita ini punya tinggi 4,6 ya losdol lah pasti okupansi penumpang belum begitu ramai ya untuk double decker nya ini turunnya aman 4,6 ya lolos wis pramayana pelangkoe Doni CS 7124 OG Jogja Palembang pukul juga udah muat ya itu bisnya udah dimajuin Rosalia dan kawan-kawan yang disini gurukai tok si soal yuk yuk Lorena ini nyempil kan ya kan Prodi 339 Lampung Malang mulai terjadi rebutan diantara para pengemudi ya pada Lorena kota-kota kota-kota teman-kana kaya ngantri ini belum aja soalnya nih ada mobil bawa sapi belum naik ya di dalam itu lagi antri buat nanjak ke dek atas jadi kapal sagita ini untuk dek atasnya bisa buat kendaraan besar kayak gini ya ini dia antri jadi naiknya satu-satu ya ke dek atas ini bawa sapi nih mau buat dijadiin rendang 346 trip 110 Lampung Banyuwangi kayaknya sapinya mau ditaruh di dekat atas itu semuanya belum maju-maju masuk lagi bis yang jarang ketemu kita ada delima seri Gemilang alias DSG nomor seri 11-11 ya body Avanti ini jalan tiga unit hari ini di belakang juga ada Avanti lagi yang facelift terus ada yang bodi jet bus 3shd atau HDD tentang salah satu pemain dari Provinsi Riau tujuan Jawa Timur ya Ponorogo dan sekitarnya nih Avanti yang facelift tapi jenungnya tegak banget ya nomor seri ini 10 h7 coba kalau dibikin halapan cakep ini kayaknya jenungnya kayak gitu bener soalnya kalau h7 dia dari tembilahan Riau tujuan Ponorogo Madiun Surabaya dan sekitarnya ya itu kalau manut KPS bone aslinya trip Indi yang jb3shd DSG ya tiga unit ya terus ANS juga itu masih ada di jam segini ek sahabat Noah nggak tahu ini sekarang jadi apa ya ini udah di jam 6 lewat 8 menit alur masuk baru aja datang kapal timur atau titian murni kayaknya Sandor Maga dua dia ini salah satu legendnya Selat Sunda juga ya titian murni warna kuningnya nyentrik juga ini truk ya baru sadar Hino 500 FG235 JS Ranger pesona pelok kirung nih cosplay canter ya Hai bolehlah masuk dah ha 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 di lima serigam hilang kosong kosong sembilan bodi jet bus tiga SHD go SHD ini adiputro asli apa Udu woi pelok aluminium coy pesona pelok aluminium ke nickname-nya gadis kerudung ya dadah dikadi gati-hati di jalan semoga selamat sampai Jawa Timur ANS X sahabat Noah mobil terakhir nih sapu jagadnya ANS hari ini yang ke Pulau Jawa selesai selesai sagita bisnya pindah ke dermaga 2 kapal titian murs ini yang baru sandar di jam setengah 7 lewat 6 menit ada lantrajaya liverpool tujuan lahat dari jakarta ini bodinya trafego moroda di prima tapi diromba jadi jet bus 3 selanjutnya telaga indah armada tujuan pagar alam dari kalidris kampung rambutan pekasi bodi jet bus 3 shd garapan equator basicnya kalau gak salah dulu marco polo ini selanjutnya ada teranek tujuan pariaman lubuk basung nomor pintu 49 pasang ganja dulu biar gak nyangkut ya depan aman tinggal belakang ya depan aman tinggal belakang kena nyangkut nyangkut kena belakang kena pember nyangkut 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 nih besi apa stud bar nya diantara sambungan engsel ramdor itu jadi gak bisa maju mau dimundurin dulu ini sama ditambah ganjilnya rembaga 1 sagita berangkat terus itu eksekutif port link kosong masuk alur ya atau persiapan sandar mau dimundurin dulu kasih ganjil ya ini tambahin ganjil bannya itu petugas kapalnya bantu nyariin ganjil sama abang prunya nih masang ganjil ya ada di caba lagi masangan pak nah udah patah udah itu stud bar nya nyangkut disana dia itu stud bar nya ini yang kena jam 7 pas udah mulai proses muat ya titian murni setelah jeda tadi beberapa menit ini masuk-masukin logistik dulu dermaga 1 king ataya sandar coba kita ntar lihat bongkaran ya dari ataya ada apa aja dan ini ada unit yang cukup ganteng dan nyentrik ini ya bodi yang cukup mulus bodi garapan rahayu santosa skyliner milik PT antarlintas sumatra trip medan solo malang antarlintas sumatra tujuan solo malang dari medan nomor pintu 350 bodi yang cukup timeless ya skyliner rahayu santosa ini habis di rehab atau repaint tipis-tipis ya di karoseri MP76 ini jadi cukup segar cukup fresh ini unitnya ya apakah aman bumper depan coba kita saksikan aduh jenilu dikit ya lolos terus aman bumper depan tinggal bumper belakang coba kita lihat tipis aman lolos 350 tanah B makson yuk telat mencet jalur gasnya di belakangnya tanah B bongkaran eksekutif port link 0 dilanjut ada sinar dempo gemricik 2 007 katanya malah udah bongkar ditinggal ke toilet bentar ini kata udah ada bis apa belum yang keluar itu jadi jam 7 lewat 11 menit untuk port link 0 deck bawah udah habis tinggal deck atas ya ini ada bis yang keluar ranau indah terus di belakangnya apa kayak nurus salam bakas lambar RI81 ini tujuan ranau muara 2 ya nurus salam kayak X nya Putra Sulung ini kalau ngeliat livery nya oh iya masih atas nama PT Putra Sulung itu dilanjut ada Minangai Express 03 dan logistiknya cukup banyak dari Ataya lanjut ada CSH88 Jakarta Bengkulu ranau indah mesin depan juga masih eksis ya pintu 38 lalu ada titisan sang pangeran yang livery nya juga keren ya warna oren ala-ala bola api tujuan ranau muara 2 dari Jakarta Kalidres Kampung Rambutan Bekasi di Spa eksekutif udah muat ini malah majuin bis dulu nih ada epastar skania 034 7124 di jam 7 lewat 19 menit gaji Rosalia Indah 121 Malang Palembang dari sini aja kali ya yang penting keton lah mobilnya 121 Malang Palembang dilanjut BSI Tasik Bandung Pangandaran Palembang nomor seri 99 Rosalia Indah yang selendangnya offset nomor 394 aslinya selendang SR2 itu cuma disambung sama selendang keprek jadi selendang capit yuyu untuk belakangnya ada 399 ponorokoponokiri solo batu raja manifest manifestnya carry nah kayak manifestnya terakhir terakhir ini ada 22 dede iwan danu kasihkan ya iwan danu jam 7 menit misalkan bakau iwan danu yang pinggir bos yang kanan RT ini yang kanan 22 dede Palembang bandung suite kelas atau legeringan kelas hataya udah mulai muat ya kayaknya bis yang tadi disini udah dimajin ada putra remaja sama apa tadi ya ada putri candi emang gak sempet ngerekam tadi bareng pas disini lagi ngeliput sinar jaya yang suite kelas tadi ya ini lanjut di muat-muat logistiknya di ataya potling kayaknya udah penuh ini dua muatan terakhir piece-nya tersisa adeprima jet bus 3 single class cuma gak tau ini bisa naik ke potling atau enggak kita lanjut ke ataya aja ya ini piece-nya tau-tau udah banyak nih di depan tadi di sebelah sana jam 7 lewat 3.4 eh 40 eh 40 limpir sah di lanjut putra remaja ini ada dua unit bodi jet bus 3 HDD sama bodi Ventura HD Prime putra remaja nomor pirage 7889 AS bodi apa ya yang topinya miring-miring ya cakep ini rombakannya ini unit baru ini baru rombak tiang Ventura 749 AS kursinya nyaman banget itu ya tebel selanjutnya ada Hidayah Express yang lampu trelep-trelepnya banyak banget tuh speed hunter Juragan Muda ini bodinya non HD ya atau bodi jet bus pendek kalau ngeliat jet bus pendek ini jadi inget sinar jaya era-era bodi ZX bodi RA ya di lanjut ada putra pelangi perkasa bodi look sobas tapi yang lampunya lampu setra mata kucing cukup bagus sebenarnya bodinya ya mungkin kalau dipoles sedikit mulus lagi nih unit ini di pekalisasi 1626 oh aduh hai empuk-empuk dul-dul suspensi ini 7510 AA ya platnya lanjut ada sumber jaya trans Viali bodi jet bus 3 rombak ya aslinya jet bus 2 dia jurusan banjar tasik bandung pang lem bang setelah pokoknya turusan ngasupkan dulu letik-letik helak apa bisna oh bisna di asupkan diajukan dimajok nabise banjar palembang bandung via tasik sumber jaya trans Viali Viali ini kalau nggak salah dulu nama yang cukup terkenal di PO Budiman ya coba kok bisa sampai sumber jaya mungkin ada yang tahu ya sejarahnya kenapa nama Viali bisa sampai ke sumber jaya yang ini lalu ada si kecil sinar kencana delima jurusan jakarta tanggerang kalidris kampung rambutan member saya gue ya tapi biasanya bis-bis sumatra ya treknya itu aja kalidris kampung rambutan bekasi kalidris kampung rambutan bekasi masih maju lagi ternyata bisnya ada ALS body F1X GT nomor pintu 303 dilanjut lagi ada Sari Harum tujuan Bandung nomor AAM 14 11 PLAT A ini yang pintunya unik ya pintunya bablas ngasih ngisor kacanya lalu ada Medan Jaya 7439 tujuan Jakarta mungkin ke kampung rambutan pulau gebang pintu tengah lagi jangan maknyos sasis 1626 sudah pasti dul 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 kali ini dari klan pariwisata asal lambung armada penantian utama yang gak pernah ini ya udah lama kita gak pernah video armada penantian utama ini dari awalnya kayaknya ephone kacanya lebar banget lanjut ada Tispa yang nickname perintis bodi awalnya legasi ini kalau gak salah Tispa ini nama panjangnya titisan sang pangeran penantian penantian utama taruh di atas Tispannya taruh di mana Tispannya di bawah malah maju lagi bisnya ini ALS 258 di romba itu depannya di romba jadi jet bus 2 mukanya sayang banget padahal basicnya bagus skyliner kamar 258 lari tadi dari sana ngeliat ini langsung ada langsung ini bodi jet bus non-hadi sama kayak tadi hadek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ranau ranau ini yang kabarnya adeknya dia bentar lagi mau keluar ya bodi jet bus 5 entah entah single class atau double class kita tunggu saja ya dan ya pasti untuk kerus-kerusannya ini sih terlihat 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 ini liverynya kase pisang tahan dulu mau nurunin itu MB ramdore medini posisi kapalnya miring kanan mau nyoba ini cuman agak ngeri-ngeri sedap iya lolos wah enak bener ya suara RK280 tamiya balap lolos ngeri-ngeri sedap ngeliatnya tapi dimajuin aja alhamdulillah lolos ya tanpa nyangkut mau nurunin MB dulu ini putra remajanya gak naik ya soalnya ini jadi mobil terakhir yang ini udah ngepress posisinya oke dan sekian video malam ini atau video hari ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menonton jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton jangan lupa like, comment, and subscribe subscribe Terima kasih.